Warga mulai ramai-ramai meninggalkan ibu kota untuk mudik. Ada yang rela antri berdesakan, ada juga pemudik yang habis sabar karena menunggu berjam-jam. Sesat tak berjarak. Kepadatan pemudik di Pelabuhan Tanjung Periuk terjadi sepanjang Senin pagi. Dengan barang bawaannya, mereka harus antri berdesakan untuk memasuki area pemeriksaan penumpang. Hingga kemarin tercatat 1.800 pemudik dengan berbagai tujuan di sejumlah kota di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Di jalur arteri Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, arus kendaraan pemudik roda dua asal Jakarta dan sekitarnya kian meningkat. Ada yang membawa serta balita dan bayi. Ada pula yang memilih pulang ke kampung halaman dengan bajai. Yang pasti mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di puncak arus mudik. Sementara itu, lantaran telah menunggu berjam-jam. Sejumlah pemudik roda dua terlibat cekcok dengan petugas yang berjaga di dermaga dua Pelabuhan Merak, Bantan. Ratusan pengendara sepeda motor ini tidak diizinkan masuk ke dalam kapal karena batas maksimum mobil pribadi di lambung kapal belum tercapai. Meski berulang kali dilarang, pemudik yang sudah habis sabar memilih menerobos pintu dan tancap gas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.